polemik terkait pencemaran limbah yang menimpa dua rukun tetangga di desa Kuala Mandora Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat masih terus bergulir dinas lingkungan hidup pun telah mengambil sampel limbah untuk diuji kandungannya HRD PT Pundi Lahan Katolistiwa Lisda Dian Mardianes menuturkan jika pihaknya sudah mengatasi kebocoran tersebut dengan melakukan evakuasi, lokasi, dan berkoordinasi dengan tim perusahaan untuk memperbaiki kebocoran dia menjelaskan jika curah hujan yang cukup tinggi pada 17 Agustus lalu menyebabkan jebolnya tanggul penampungan limbah pihaknya mengaku akan kerjasama dengan pihak puskesmas untuk warga yang menderita gatal-gatal apakah dari limbah atau yang lainnya kejadian ini ya karena menurut kami itu karena curah hujan jadi kondisi ini kami sengaja dan kita tidak berkeinginan juga sebenarnya hal ini terjadi tapi ya karena keadaan alam yang seperti ini ya kami tetap berusaha untuk memperbaiki dan menormalisasi yang ada Sementara itu anggota DPRD Kuburaya Yoga Irawan sangat menyesalkan kejadian ini yang terjadi sejak 17 Agustus dibiarkan berlarut-larut hingga kini maka dirinya meminta pemerintah memberi langkah tegas atau sanksi kepada PT Pundi agar segera menangani limbah yang masih berada di lingkungan pemukiman warga Yoga pun menyayangkan pemberian bantuan dari PT Pundi kepada masyarakat yang diperuntukkan menampung air bersih sebagai MCK warga ternyata drum bekas mirisnya lagi pencemaran lingkungan ini sudah kedua kali terjadi maka Yoga menilai ada keteledoran yang dilakukan oleh PT Pundi yang menyebabkan dua rukun tetangga tak bisa menikmati air bersih ini sangat miris sekali karena pihak manajemen PT Pundi ini memberikan yang katanya memberikan tempat air bersih saya pikir itu tong-tong yang higienis seperti pingwin dan sebagainya ternyata yang diberikan hanyalah drum bekas bahkan mirisnya ini drum-drum bekas nah ini yang sangat miris nah apakah seperti ini yang dilakukan oleh pihak PT Pundi yang seharusnya dan selayaknya diberikan kepada masyarakat yang berdampak seharusnya berikanlah tong-tong air bersih yang layak dan higienis PT Pundi ini kejadiannya bukan yang pertama kali yang terjadi di PT Pundi sebelumnya juga ada laporan terkait masalah limbah limbah dari kolam limbah PT Pundi tersebut lalu yang sekarang terjadinya jebol nah asumsi saya jebolnya limbah ini yang menurut pengakuan manajemen ini karena bencana alam nah ini kalau menurut saya bencana alam ini perlu kajian lah tapi yang jelas menurut pandangan saya ini ada unsur gimana ya keteledoran lah dari pihak manajemen terkait penanganan maupun antisipasi terhadap kolam-kolam limbah mereka septapon tv memberi tekan terima kasih